dan disana isinya bapak-bapak semua 80 orang lebih ternyata saya tahu bahwa bapak-bapak itu lebih cerewet daripada ibu-ibu kemudian pas pagi hari mau sarapan saya di komplain sama tamu katanya, Denny, kenapa orang-orang disini selalu nyanyi pada pagi jadi dia ngiranya azan kan suara biasanya sebelum azan ada di setel pengajian gitu kan nah itu mereka kira lagu nyanyian yang kayak lagu dangdut yang hanya cinta satu malam itu sering sekali, tapi itulah menurut saya ya itu adalah ujian gimana caranya untuk menghindari hal-hal tersebut perkenalkan ya, nama saya Denny kerjaan saya bisnis owner ya, Travel Legends atau sekaligus Zaitlan untuk Travel Guide ini Travel Legends ini saya mulai itu tahun 2019 jadi mulai di tahun 2019 masih di bangku perkulian jadi saya buat saya bangun dari 2019 dengan ilmu yang sangat minim ya tapi terus saya bangkan, saya perjuangkan kemudian masuk tahun 2020 COVID jadi COVID itu sebenarnya saya manfaatkan untuk persiapan saya manfaatkan untuk persiapan semua bahan-bahan promosi dan lain sebagainya ketika COVID dari tahun 2020 sampai 2021 pas di tahun 2022 itu sudah mulai ada tamu sampai saatnya jadi saya memilih usaha Travel Legends ini menurut saya itu adalah salah satu usaha yang fleksibel jadi fleksibelnya itu kita bisa kerjakan kapan saja, dimana saja jadi untuk kita membuat kita nggak harus terpaku sama waktu tetapi kita berpatokan terhadap waktu dan harus disiplin waktu ketika kita sedang melakukan tour atau perjalanan bersama tamu itu saja sih kemudian salah satu untungnya juga atau enaknya juga kita membuka usaha Travel Legends ini adalah kita bisa liburan ya kayak kata orang-orang liburan sambil jalan-jalan tetapi itu nggak ada jalan-jalan sebenarnya kerja itu kerja, nggak ada liburan sebenarnya jadi untuk saat ini ada beberapa objek wisata yang memang kita fokuskan untuk kita jual ada Bali, kemudian ada Lombok, Pulau Sumbawa, dan ada Laguan Bajo jadi itu untuk saat ini jadi kami ketika akan membuka market baru atau destinasi baru pasti kita akan melakukan survei terlebih dahulu baru kita berani untuk menjual jadi sebelumnya itu pengalaman-pengalamannya? ya itu pengalaman-pengalaman saya juga ada pengalaman di Jawa Timur misalkan ke Ijen atau ke Bromo tapi itu biasanya ketika ada yang bertanya saja saya buatkan market saya tidak prioritaskan itu jadi saya lebih main di Bali jadi dari Bali, Lombok, Sumbawa, dan Laguan Bajo Indonesia Timur atau Indonesia Tengah ya, sorry saya memilih Lombok sebagai salah satu destinasi ya untuk saya fokuskan di Travel Legends ini adalah karena Lombok kedepannya memiliki potensi yang sangat luar biasa jadi salah satu proyek pemerintah yaitu motor GP ya dimana Lombok itu juga termasuk dalam salah satu destinasi super prioritas yang disana itu ada Kik Mandalika Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika jadi pemerintah itu membuat 10 destinasi atau disebut dengan Bali Baru dan salah satunya itu adalah di Pulau Lombok itu di Mandalika ini jadi kenapa saya memilih Pulau Lombok? karena saya melihat kedepannya Lombok itu memiliki potensi untuk maju jadi kedepannya setelah Lombok saya berencana akan ekspansi itu ke destinasi baru itu ke Sumbah saya sudah susun berapa kebutuhan-kebutuhan saya akan surpi saya akan habiskan waktu berapa hari atau mungkin 1-2 minggu untuk saya eksplor Sumbah dan itu akan saya jadikan destinasi baru untuk saya jual di Travel Legends kalau untuk persentase tamu yang menggunakan jasa Travel Legends saya itu adalah di tahun 2022 itu bisa dibilang 100% domestik karena saya masih mencari cara bagaimana cara masuk ke market overseas atau internasional nah di tahun 2023 50% domestik 50% overseas di tahun 2024 ini lebih banyak overseasnya ya sekitar 80% overseas 20% yang domestik cara saya untuk mendapatkan overseas itu adalah salah satunya saya mengikuti beberapa pameran wisata atau misalkan event-event Travel Legends jadi nanti disana kita akan bertemu dengan beberapa Travel Legends baik itu Travel Legends di seluruh Indonesia ataupun Asia Tenggara ataupun dari Eropa kemudian kita akan melakukan kerjasama nanti dari sana kita akan saling topak jadi mereka yang akan memberikan kita tamu kita tinggal pilih saja mana Travel Legends yang ingin kita saja untuk kerjasama apakah yang marketnya Asia atau Eropa, Australia dan sebagainya kita bisa memilih pengalaman saya itu lebih enak handle turis internasional kenapa duitnya lebih gede akan tetapi kalau untuk kemudahan di dalam menjalin hubungan itu domestik itu lebih dapat tapi kalau untuk yang overseas sekalipun mereka bayar mahal yang penting kita sesuaikan semua programnya yang sudah kita inikan kepada mereka akan aman-aman way kalau untuk rewel misalkan ini masuk ke psikologi wisatawan ya yang lebih rewel itu domestik saya sedikit bercerita saya pernah handle salah satu perusahaan dan disana isinya bapak-bapak semua 80 orang lebih ternyata saya tahu bahwa bapak-bapak itu lebih cerewet daripada Ibu 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 domestik itu memang benar-benar ini ya untuk karakternya itu apalagi kita sesama-sama ini kan orang Indo lah gitu kita komunikasinya lebih ini jadi untuk keinginan untuk komplainnya menurut saya itu lebih tinggi tapi ketika kita bertemu juga dengan tamu internasional karena karakter ya berbeda-beda ya ada juga karakter tamu internasional itu yang banyak komplain kemudian banyak ini banyak itu tetapi enaknya kalau kita handle yang tamu mancanegara itu adalah ketika kita meminta maaf dan kita memperbaiki dia pasti akan mengerti dan memaklumi sebenarnya sama saja ya semuanya tergantung bagaimana cara kita aja sebenarnya kalau untuk ini pengalaman ini dah ya yang paling beda daripada yang lain jadi saya itu pernah dapat tamu dari Brazil jadi dia cewek dia sendiri waktu itu ingin pergi liburan ke Ibu 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 tapi dia nggak mau naik mobil dia maunya naik motor jadi saya antar saya antarkan pakai motor kita berangkat dari Lombok ke Sumbawa setengah perjalanan hampir satu jam perjalanan itu yang biasanya kalau kita tempuh dengan sama anak muda atau sama orang lokal itu mungkin dua jam perjalanan kita masih aman lah di atas motor ini baru berapa kilo saja udah berapa kali istirahat karena mereka tidak terbiasa ya untuk duduk menggunakan motor itu nggak terbiasa sampai lah di pelabuhan dia mungkin sudah trauma sudah trauma menggunakan motor akhirnya dia memilih untuk menggunakan bus akan tetapi saya harus tetap ikut tapi saya pakai motor dia naik bus jadi bisa dibilang bahwa saya itu dibayar hanya buat motoran sampai sana saya nggak dibayar buat nge-handle dia tapi dibayar hanya buat motoran pas dia udah selesai dari Hiu Paus saya balik dia naik bus juga saya jemput dia di Mataram jadi itulah pengalaman ya yang sama tamu dari Brazil itu yang bener-bener saya dibayar hanya cuma untuk motoran ini ada jadi waktu itu saya handle tamu dari Belanda di Holland, 6 orang jadi kita berkunjung ke salah satu desa wisata dia nginep nih kemudian pas pagi hari mau sarapan saya di komplain sama tamu katanya Denny, kenapa orang-orang di sini selalu menunggu pada pagi jadi dia ngiranya azan kan suara biasanya sebelum azan ada distel pengajian gitu kan nah itu mereka kira lagu, nyanyian kenapa orang-orang di sini senang sekali mendengar lagu masih pagi setelah itu saya jelaskan kita di Lombok itu adalah mayoritas Islam mayoritas muslim 94% lebih kita beragama Islam kemudian Lombok juga terkenal dengan Pulau Seriul Masjid yang mana bisa saja di satu desa atau di satu dusun itu terdapat dua masjid saya jelaskan seperti itu dan Alhamdulillah dia paham dengan perbedaan yang kita miliki antara budaya yang dia bawa dan budaya yang kami anut di Pulau Lombok pengalaman ya jadi kalau kita bekerja di trepol itu atau di pariwisata itu sebenarnya lumayan berat kalau saya itu mengartikan bahwa kita bekerja di dunia pariwisata itu dunia pariwisata itu adalah dunia utam kalau saya akan tetapi ada dua pilihan kita mau mewarnai atau diwarnai itu saja jadi kalau kita mau mewarnai kita bekerja kemudian capek kita pulang istirahat besok kerja lagi itu mewarnai bagi saya akan tetapi kalau kita mau diwarnai silahkan selesai kita bekerja selesai kita tur kita punya banyak duit kemudian kita masuk clapping apa dan lain sebagainya itu ya untuk ini nyala terbelakangnya lah daripada dunia pariwisata ini menurut pandangan saya nih tanpa saya menjelekan orang lain ya tapi itu pandangan pribadi saya kemudian untuk tamu misalkannya yang nakal yang banyak banget banyak sering sekali yang kayak lagu dangdut itu yang hanya cinta satu malam itu sering sekali tapi itulah menurut saya itu adalah ujian gimana caranya untuk menghindari hal-hal tersebut dan itu juga salah satu bentuk daripada profesionalitasnya di dalam pekerja itu saja sih untuk terkait hal-hal negatif yang diajak oleh tamu minum juga saya kalau diajakin sama tamu saya bilang saya tidak minum kemudian kalau saya dipaksa saya hanya bilang dalam beragama kita bisa bertoleransi maksudnya dalam pendapat seperti ini saja kita tidak bisa bertoleransi dan tamu pasti paham jadi untuk bantuan dari pemerintah itu sendiri untuk kami para-para startup misalkan yang bergerak di bidang triple legend mungkin tidak secara tidak secara modal ya akan tetapi pemerintah mana triple legend yang ingin kita saja untuk kerjasama beberapa mendatangkan triple legend misalkan dari Asia atau dari seluruh Indonesia untuk kami yang ada di Lombok ini melakukan kerjasama dengan mereka jujur saja mas kalau kita membuat event tersebut itu kan kita membutuhkan biaya besar sekali itulah langkah pemerintah untuk membantu kami yang bergerak di industri triple legend ini untuk kita terus berkembang mereka tidak membantu kami secara modal dan tetapi mereka membantu kami di dalam membangun relasi jadi harapan saya untuk pemerintah ke depannya semoga saja ini kan untuk di Pulau Lombok itu sendiri atau di NTB ini ya untuk pemerintahnya khususnya di dinas pariwisata itu sudah sangat baik silahkan ditingkatkan lagi kinerjanya apalagi di tiap-tiap kabupaten sekarang sudah memiliki kalender event masing-masing untuk pariwisata jadi itu terus ditingkatkan kemudian lebih memperhatikan ya orang-orang yang ada di destinasi menurut saya orang-orang yang mengembangkan objek-objek wisata baru itu untuk dibantu disupport dan diangkat bagaimana caranya supaya merata seperti di Bali itu sudah sangat luar biasa jadi kita ambil contoh lah di Bali ya semoga saja pemerintah kita bisa melakukan hal tersebut jadi pesan saya misalkan untuk teman-teman atau anak muda ya di seluruh Indonesia yang ingin membuka usaha pariwisata sebenarnya pesannya cuma satu mental harus kuat sih itu saja ya karena kita anak muda apalagi Gen Z ya ketika ditanya cita-citanya jadi apa tidak lain mereka pasti mostly ya 90% dari 100 orang yang ditanya cita-citanya adalah menjadi pengusaha tapi begitu memulai usaha baru sekali kehantam sama gagal dalam back jadi menurut saya yang perlu di ini adalah mental banyak baca belajar ya apa yang ingin kita buka misalkan di usaha triple legend kita ingin membuka usaha di bidang pariwisata silahkan kenali dimana kita akan bekerja fokuskan untuk perusahaan kita kemudian perbanyak pengalaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati